Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Dalam video ini kita akan membahas tentang preposition of place. Dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang preposition of place atau preposisi waktu. Terdapat 3 jenis yang umum digunakan sebagai petunjuk waktu yaitu at, on, dan in. Before we talk about the use of preposition of place, silahkan tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan dengan materi-materi selanjutnya. Penggunaan dari preposisi waktu at, on, dan in. The first, at is used to a specific time. At digunakan untuk waktu yang spesifik atau pasti. Contohnya, at 9 o'clock, at 8.30 pm, at night, at noon, at weekend, at dinner time. Contoh dalam kalimat, I will be there at 9 o'clock. My father will go home at night. Let's go to the beach at weekend. The second, on is used to days and date. At digunakan untuk hari dan tanggal. Contohnya, on Friday, on Sunday, on 7th of December 2021, on 22nd of January 2021. Contoh dalam kalimat, I was born on 8th September 1990. I will visit my grandmother on Wednesday. The third, in is used to month, year, century, long period, and season. In digunakan untuk bulan, tahun, abad, jangka waktu yang panjang, dan musim. Contoh, in November, in 2020, in 20th century, in the past, in the future, in summer. Selain itu, in juga dapat digunakan untuk menyatakan ketetapan waktu yang bagus. Seperti, in the morning, in the afternoon, in the evening. Contoh dalam kalimat, the course will be end in June. I play football in the afternoon. I play football in the afternoon. Do you like playing kite in summer? I bought it in 2015. Eksersize. Fill the blanks with the correct preposition of place. Kl Bücker centrally equal to the rightsy department. Say ini. Tila jinganda bertah recuper balance. Pincang razor2 atau reposang, jangk� beradaar slow abundance kuning sama. industriyaaretare.